selamat menikmati dan bakar tidak menyebut urwah urwah bin Muwara tidak tapi ibnin bareng siapa mengatakan urwah urwah dari bakar itu berarti salah yang mengatakan urwah itu salah kemudian bakar bakar itu diperselisihkan kalau muqtamir melihatkan hadis itu di salah satu dua sumbernya dari salah satu sumber dari urwah itu adalah dari bakar bin Hasan bin Putra Mughiroh kemudian Yahya bin Said juga begitu dari Taimi Imam Muslim juga menyebutkan ini dari dari Taimi waqala waqala goyiruhum an bagrib bin anil muqiroh kemudian selain selain mereka selain Imam Muslim selain Yahya selain Muqtamir itu mengatakan dari bakar dari muqiroh menurut Imam darakuduni bahwa itu adalah salah urwah bin Mughiroh itu adalah salah inilah akhir penjelasan dari ibad wa'allahu alam sudah diterangkan baru saja bahwa kata-kata Mughiroh itu bisa dibaca dua bisa fatah mim bisa kasroh mim madhah bisa midhah dan diterangkan bahwa midhah itu maknanya adalah adalah wadah yang dibuat bersuci dari wadah itu yaksiru 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 itu yaknya dibaca fatah kasroh maknanya apa yaksiru membuka wadah alam kawuluhu ma sahab nasyad hiyo ala alimamati hiyo min mahtaj bihi ashab na ala an masyab ad rasi yakfi wala ushterad dul jamie u lian hu wajib jamie u lam ktafa bil imamati an albagi fa in aljam a bain alas li wal badali fi ut in wahid la juzo kama lahu masyaha ala khuf ini hadis suara imamati itu termasuk salah satu hadis yang dibuat hujah oleh teman-teman kami sesama madhab syafi'i yang mengatakan bahwa bahwa mengusap sebagian kepala tidak seluruh kepala itu cukup di dalam budu dan tidak disyaratkan harus diusap semua kepala sebagian sudah cukup kenapa aku bilang begitu cukup sebagian kepala diusap sebab kalau memang wajib semua kepala diusap maka tidak mungkin Rasulullah mengambil cukup hanya dengan mengusap itu serban mewakili yang lain mewakili kepala yang tidak terbasu yang di dalam serban itu sebab menggabungkan antara yang yang pokok dengan yang pengganti dalam satu anggota itu tidak boleh jadi yang pokok adalah kepala pengganti adalah surban itu dilakukan kedua-duanya itu tidak boleh sebagaimana seandainya orang itu mengusap satu mujah yang kanan misalnya kemudian yang satunya adalah pakai membasuh disiram kaki satunya disiram kaki yang satunya diusap mujahnya itu tidak boleh nanggung itu beberapa ulama itu adalah hukumnya sunat agar bersuci itu bersuci itu dengan membasuh semua kepala serban mewakili kepala tidak dibedakan tidak dibedakan apakah ketika memakai serban itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas itu tidak apa-apa meneruskan kepala itu diusap dengan diserbannya sama dengan serban yaitu apabila diatas kepala orang itu ada ada peci ada songkok model turki itu songkoknya tidak dia lepas maka ubun-ubunnya dia basuh kemudian disunatkan untuk dilengkapi dengan mengusap apa itu kopiah songkok peci sama dengan serban apabila orang yang wudhu itu hanya hanya cukup dengan mengusap serban kepalanya tidak diusap sama sekali dengan air sama sekali tidak mengusap kepala maka itu tidak cukup menurut kami kami madhab syafi'i tanpa khilaf pendapat ini adalah pendapat Imam Malik Abu Hanifah dan mayoritas ulama rahimullah ta'ala diikuti diikuti oleh beberapa ulama salaf Allah alam nasihat artinya nasihat nasihat itu adalah kepala bagian depan tahu bahwa hadis ini banyak mengandung beberapa ilmu bahwa hadis ini penjelasan hadis ini mengandung beberapa ilmu pengetahuan diantara ilmu dari hadis ini ialah bahwa orang yang mulia boleh bermakmum kepada orang yang tidak mulia mafdul itu yang di bawahnya seperti Abdul Rahman itu statusnya sahabat Rasulullah sebagai Nabi Nabi Muhammad bermakmum pada seorang sahabat yaitu Abdul Rahman bin Awaf berarti boleh dan di hadis itu memberi pengertian bahwa Nabi Muhammad salat di belakang salah seorang umatnya itu tidak apa-apa jadi Rasul bermakmum kepada umatnya tidak apa-apa bahwa ilmu ilmu yang tergandung di hadis itu diantaranya lagi ialah bahwa imam itu bahwa yang lebih baik adalah bergegas untuk sholat di awal waktu mendahulukan sholat di awal waktu sebab para sahabat itu melakukan sholat itu di awal waktu mereka tidak menunggu kedatangan Nabi Muhammad buktinya apa buktinya Rasulullah tidak marah berarti bagus itu diantara ilmu yang tergandung di hadis itu ialah bahwa bahwa imam apabila terlambat datang terlambat datang untuk awal waktu dia masih belum datang maka untuk jamaah-jamaah makmum-makmum yang akan sholat itu disunatkan mempersilahkan mengajukan itu mempersilahkan salah seorang dari jamaah itu untuk jadi imam menjadi imam jamaah itu apabila mereka itu yakin bahwa akhlak imam yang yang telat itu bagus tidak akan marah-marah dan digentingkan oleh imam lain itu si imam yang telat itu tidak tersakiti hatinya karena digenti orang lain itu dan tidak berakibat fitnah tidak berakibat fitnah misalnya diteror karena apa itu karena dia besar kepala atau orang yang sombong orang mudah terpinggung maka dilaporkan kepada pemerintah kepada polisi sedikit dikit lapor polisi dikit dikit lapor polisi seperti orang-orang zaman sekarang cebong-cebong itu ya faham maizah selamat selamat menikmati